Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Hampir sebuah pesepeda mengenal merek barisepeda ini Pabrikan bernasal Taiwan ini sudah memiliki pabrik di daerah Cikarang, Jawa Barat Bersepeda untuk keseharian, baik untuk bike to walk atau keliling kota Akan lebih nyaman dan terasa ringan ketika mengayuh bila menggunakan ban yang sesuai peruntukannya Berikut ini, kita akan membahas beberapa produk Maxis yang diperuntukkan untuk jalan di perkotaan atau jalan asfal Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Zenit Memiliki kembang yang sleek dan kompon yang soft Sehingga lebih menempel pada asfal Ban ini aman untuk tikungan, baik di medan basah maupun kering Lebar ban yang sempit membuat ban ini lebih responsif Dan rolling resistance yang minimal Hanya saja, ban ini khusus untuk orang dengan berat badan menengah ke bawah Kelemahan ban ini adalah cepat aus disebabkan penggunaan kompon yang soft Tipe ini sangat direkomendasikan untuk pengguna asfal dan jalanan halus baik untuk latihan maupun digunakan sehari-hari Ban ini hanya memiliki satu ukuran yaitu 26 x 1,5 inci Detonator Maxis detonator Dirancang khusus untuk medan asfal atau beton halus baik kering maupun basah Jenis kembangan semi-slic Berluku pembentuk huruf M membuat daya cengkram ban terhadap asfal sangat bagus Bahkan dalam kondisi hujan dan jalanan banyak tergenang air Detonator masih aman digunakan untuk ngebut dan menipung Cocok dipakai untuk sehari-hari Yang menjadi kelemahan Maxis detonator adalah Kondisinya yang menjadi licin saat melintas trek tanah Detonator memiliki 4 ukuran Yaitu 26 x 1 inci 26 x 1,25 inci 26 x 1,5 inci Dan 27,5 x 1,5 inci Dengan dua jenis yaitu yang menggunakan kabel atau tidak bisa dilipat Dan yang bisa dilipat High Crawler Maxis High Crawler sangat cocok dipakai di jalan asfal kering Tetapi tidak direkomendasikan untuk jalan basah atau semen Karena sangat licin Dengan fitur lak samping membuat ban ini terasa stabil Saat menikung dalam kecepatan tinggi Ukuran ban yang ditawarkan hanya untuk rim 26 Dengan lebar yang bervariasi Yaitu 2,1, 2,35, 2,5 dan 2,7 Ada yang bisa dilipat Dan ada yang menggunakan kabel Overdrive Elite Maxis Overdrive Elite termasuk salah satu ban hibrid yang sangat durable Serta memiliki friksi ban dengan asfal yang sangat minim Dengan fitur kompon ganda dan pelindung tusukan K2 atau kevlar komposit Sehingga tidak mudah bocor Ban ini sangat cocok digunakan untuk keperluan touring Baik to work maupun komuting harian Sayangnya Overdrive Elite sangat berat Yaitu 540 gram Untuk ban 26 Termasuk yang paling berat saat di goes Dan mungkin kalah rolling resistennya Dibandingkan kebanyakan ban hibrid atau komuting umumnya Kelemahan berikutnya Ketika melalui medan yang tak sepenuhnya jalan raya yang halus Ketika menghantam lubang Atau di jalanan yang agak rusak Bantingan sepeda akan lebih terasa Dan mudah slip Selain itu Juga cukup licin saat melewati jalan basah Ban ini hanya memiliki 2 ukuran Yaitu 26 x 1,75 Dan 700 x 35 C Aspen Maxis Aspen termasuk tipe hibrid yang cocok untuk jalan asfal halus maupun keriting Pada on-route track kering di asfal dan beton Aspen lebih durable Dan henteng dibanding crossmark Tapi masih dibawa performa Maxis Overdrive Cukup aman untuk track basah dan berpasir Pada kondisi jalan basah Performanya tetap oke Kelemahannya pada tanjakan panjang Penggunaan ban ini Akan menjadi berat Karena berat teringan jenis ini 530 gram Dan terberat 590 gram Tapi bisa dimaklumi Namanya juga semi on-route Ban ini Tersedia untuk krim berdiameter 26 x 27,5 x 29 inci Dengan lebar ban 2,1 x 2,25 Semoga informasi ini bermanfaat Terus bersepeda dengan tetap memperhatikan keselamatan Tetap sehat Salam Goes Terus bersepeda dengan tetap memperhatikan keselamatan